Kami 11 Februari kemarin dengan diantara oleh kedua orang tuanya, Julia Perez bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh untuk yang keempat kalinya. Di keberangkatannya kali ini, wanita yang akrab di Saba Juppe tersebut memang hanya mengajak sang adik ipar yang merupakan seorang mu'alaf. Ini yang keempat. Oh enggak, mama papa enggak ikut. Kali ini saya pergi sama Jonathan, suaminya adik akunya, karena kan dia, apa namanya, mu'alaf ya. Jadi saya mau dia mengerti Islam lebih baik lagi, karena nanti dia harus menjadi imam yang baik. Jadi itu yang target saya. Kalau mama, papa saya kan udah berkali-kali umroh, jadi udah gantian ya, mah. Gantian, nanti tahun depan ada lagi baru keluarga full semuanya, full squad, Julia Perez family. Meski sudah beberapa kali memiliki pengalaman umroh, keberangkatan Juppe kali ini memang menjadi pengalaman pertama dirinya umroh dalam kondisi yang belum benar-benar pulih. Meski begitu, Juppe memiliki tekad kuat untuk bisa menunaikan ibadah umroh secara mandiri tanpa menyusahkan orang lain. Lila Ita Allah lah, saya udah Lila Ita Allah ke sana. Ya kondisinya memang kaki saya yang kiri lagi sakit, untuk, apa namanya, untuk tawaf dan juga sainya memang agak sedikit sulit gitu. Dan memang sudah disediain kursi roda di sana. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin, saya berdoa saya minta keajaiban untuk tidak nyusahin orang di sana gitu. Jadi kalau bisa, kalau jalan-jalan. Karena kemarin waktu saya naik gunung aja bisa gitu loh. Saya niatin banget, saya bisa naik gunung. Waktu itu saya naik kemana, itu gunung apa ya? Ingat gak kalian yang di Bogor itu? Itu tinggi banget gunung ya kan? Itu gunung tinggi banget gitu. Saya bisa, saya bisa tancak. Jadi semua itu harus dari hati dan niat kita gitu loh. Jadi saya yakin banget. Saya gak mau nyusahin orang, saya gak mau nyusahin orang. Saya mau ibadah kali saya, ibadah saya ini benar-benar rusuk dan gak mau nyusahin siapapun. Dan benar-benar semuanya bermanfaat buat kami semua. Ketika berada di Tanah Suci nanti, Juppe memang telah berencana untuk bersujud memanjatkan doa. Serta mencurahkan semua kesedihan dan keresahan hati yang selama ini ya pendam sendiri di hadapan Ka'bah. Bahkan ketika membayangkan momen tersebut, Juppe pun seketika langsung menitikan air mata. Mengingat bagaimana keras perjuangannya melawan cobaan yang menimpa hidupnya belakangan ini. Doa khususnya saya minta keajaiban, semoga diangkat semua penyakitnya, diberikan kesehatan rohani jasmani. Terus juga semoga diberikan, apa namanya, kelancaran hidup yang lebih baik. Dan semoga dapat, iya, jodoh. Karena kayaknya udah dua tahun sepi juga ya. Sedih karena jauh sama mama sekarang, 18 bulan udah manja. Aku udah, eh, 8 hari tuh kayaknya manja banget sama mama. Semoga ibadahnya lebih musuh aja. Iya, saya minta sama Allah itu semoga ibadahnya. Semua. Semoga doa-doa saya dicoba sama Allah itu apa? Iya, pasti ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya yakin banget. Saya ada Twitter, ada Instagram untuk berkeluh kesat. Ada mama, ada papa, ada sahabat. Tapi tempat yang paling tepat adalah, ya, kepada Allah. Jadi, oleh karena itu, ini adalah waktu yang paling tepat sekali saya berdoa untuk kepada yang maha puasa untuk bisa mengabulkan semua doa-doa saya. Melihat Juppe yang terlihat cantik dan anggun mengenakan hijab di momen keberangkatannya ke Tanah Suci kemarin, lalu adakah niatan Juppe untuk berhijab sepulang menunaikan ibadah umroh untuk keempat karinya ini? Kepergian saya sudah, ya, berkali-kali dan saya nggak mau ngebohongin publik. Saya nggak mau berjanji-janji karena banyak hal saya berjanji, tapi akhirnya saya belum siap dan terlihatnya saya munafik, gitu. Dan ini pertanyaan yang selalu menjebak saya dan juga banyak orang akhirnya berpikir saya menggunakan jilbab ini untuk dibilang baik, untuk dibilang lebih baik daripada yang lain. Sebenarnya saya hanya ingin bisa menempatkan diri saya, gitu, kemana saya pergi. Dan saya nggak mau dibilang munafik kalau saya pakai jilbab kali ini memang... Saya rasa ini tempat yang... tempat yang pantas, apa aminnya, jilbab ini adalah hal yang pantas saya pakai ketika saya ada di rumah Allah. Karena memang itu hal yang wajib. Dan ketika kalau saya kembali nanti, itu saya tidak tahu akan seperti apa. Saya selalu berdoa, semoga... Ya, saya diberikan hidayah, udah.